Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi pemirsa saya mewarung pulang hari ini Nah kita mewarung pulang Bisukan mandakannya bertamuan Amang Surya Nah Amang Surya ada Unek-unek jarang kisah Anu lau sekadabah kisah Jarang ini kisahnya entah lagenda kan Entah dongeng kah Kisah neng orang bandanagaan Bahari ada kalau neng kisah neng Naga Bandanagaan neng naganya kesurupan Nah dimana kejadiannya Itu kurang tahu kita Ada yang menyambat lagenda Lok laga ajar Nah kayak pekisahnya Nah kita dengerkan kisah Amang Surya Barangkali ini bisa mengubati kerinduan Pian Launa Amang Surya Silahkan dikisahkan Nah pemirsa Belum pernah kesini di Bersai Ini pemirsa lah Jadi pemirsa Nah ini pemirsa Nah itu pemirsa Saya diopeng lah Anak pemirsa Nah pemirsa Juga pemirsa Nah pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nah kebetulan Mama Rina Ulan openg datang juga Nah Jadi pemirsa Ulan hari ini Kebetulan Tetamu Ya Tetamu Ampun channel Ya mudah-mudahan Adepang kalau Ruko Atau Ruko itu ada aja Juga Ruk ambil aja Kayaknya sampai Hangeran mula Ya namun tukang kisah Nama Menjadi banyak Awan roko-roko nya Ya kalau Bilang Pertariwatan Buk lang Ya kalah Ini indut pemirsa Jadi Ada pemirsa Karena Kebetulan Kesibukan Ya kalah Tadi Nah Ngaran di kampung Sambil bergagawi Nah Nah lawas Kada mau lah Kisah Nah kebetulan Ada sedikit kisah bahari Mudah-mudahan Kisah ini Ya kada jauh melenceng Dan mudah-mudahan Bujur Ya kalah Nah mudahan bujur Dan ini jadi manfaat Nah buat generasi Artinya Jangan sampai Artinya Kisah Yang dari turun-temurun Kita Daitun ini Kita bahari Hilang Hilang lalu Nah jadi kita angkat pulang Kisah ini pulang Ya kalah Nah Jadi pemirsa Ulun pernah mendengar Kisah dari Urang Tuhan bahari Bahwa dahulu Di wilayah Lok Laga Lok Laga itu Wilayah Kecamatan Haruyan Nah Kecamatan Haruyan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Indonesia Nah Mbak Jelis Bener ya kalah Nah Jadi disana itu Ada satu tempat Tempat rekreasi Artinya tempat orang Yang biasanya Kalau handak Mau lah hiburan Orang kampung bahari Kesito Karena disitu ada Air terjun Nah Ya sifatnya Gunung-gunung Bebetuan lah Nah disana itu Memang ada Di bahari talok Mungkin orang bahari talok Cuma gak diingat Ngaran taloknya Nah Jadi pada satu Kisah bahari itu Disana itu Ada orang Mengadakan Kegiatan Bukan kegiatan Artinya Orang Mengadakan Perkawinan Bacaraan Nah perkawinan Kebetulan Pengantinannya Anak Kepala Soko Iya Mengadakan pengantinannya Kepala Soko Nah disitu kan Bahari Bebuan Balai-balai aja Amun kita Nasional Menyembat Dayak Amun kami Bahari disana itu Menyembat Bukit Nah ya lah Ini kisah nyata Artinya Kalau orang Nasional Menyembat Bebuan Dayak Ada sebenarnya Bukit Nah jadi Bahari itu Ada di salah satu Kampung Di Diri Haruyan Itu ada Satu Balai Yang dipimpin oleh Kepala Soko Nah Mengadakan Perkawinan Nah Nangaran perkawinan Ini kan Anak Kepala Soko Ini anak raja lah Mungkin Jadi sedikit Merihai Bahwa undangan Orang banyak kan Bebuan kandangan Meratus Balai-bayumbung Balai mana-mana Itu diundang Ini kan Ini asli Hulu Semuanya Nah Jadi pada Waktu Adakan Acara Perkawinan Itu Karena memang Adat Orang disana Lalu Beulah lah Lanting Atau Ibaratnya Kekapalan Mengarak Pengantin Belanting Jadi Dilanting Itu Dihias Macam-macam Biasa Termasuk Diulahkan Kapala Naga Artinya Dari kayo Diulah bentuk Seperti Naga Orang Barak Di Masjid Nah Kemudian Orang Benda Nagaan Jadi Diulah lah Kayo Di kapala Lanting Tadi Kapala Naga Bentuknya Naga Di erat Nah Sampai Katalog Itu Tadi Nah Ternyata Si naga Tadi Amuk Kemungkinan Kesurupan Disurupi Orang Nah Disurupi Orang Apakah Karena Mungkin Sesaji Kan Bahari Itu Sesaji Ini Nah Naga Bacara Ini Ini Itu Mungkin Bereslekatan Ayam Hirang Atau Ibarat Ibarat Kalah Di Cuntanan Itu Mau Juhan Nah Sarat Orang Bahari Itu Tidak Panuhi Mungkin Akhirnya Lanting Tadi Bergegah Amuk Hidup Nah Kebetulan Untung Di Perahu Ini Ada Tokoh Yang Berbuat Di Di Belakang Menjaga Rakit Lanting Tadi Orang 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 Luar biasa Beundangan Bele-bele Turunan Kibat Lanting Lanting Lain Banyak Juga Cuma Mungkin Pamukaan Tadi Lanting Pertama Yang Dibuuti Pangantin Nah Itu Amok Tapi Berbuat Yang Di Jadi Jadi Nangaran Tokoh Marasan Cabotang Siniman Tipe Siden Kapal Nagai Tadi Rapid Campur Darah Keluar Berarti Kan Bewujud Rewang Kapal Nagai Tadi Tarik Siden Naik pulang Kelanting Naik pulang Kelanting Jadi Akhirnya Sampai Pada acara Ternyata Memang Ada Satu Artinya Kejadian Kejadian Ini Menjadi Kisah Buat Masyarakat Kami Di Sana Jadi Kada Bapak Sumpaya Lebih Jelas Kami Berhari Kalo Kelaga Bergerubak Sampai Kalo Kelaga Menghurung Bapak Pangantinan Bilanya Pindah Hari Libur Atau Hari Besar Rekreasi Bergerubak Kaja Kami Kelaga Itu Dau Kek Kek Kampung Kurang Lebih Lima Pal Kalo Kampung Ulun Kelaga Kalau Di Kelaga Apa Sungai Harang Cangkulan Apa Kampung Artinya Kalo Sejarah Kisah Disitu Ingat Sepalih Cuma Kebenarannya Perlu Jopang Artinya Sedikit Dian Kalau Memang ini ibaratnya agak sedikit ya melenceng atau kadang sesuai ya mungkin Pak Kelomi aja dan ini kritik ada Bapak, kritik untuk pembangunan apalagi diteransferkan banyak rekening, tolong kisah ada Bapak, kritikannya lebih bagus lagi saya kalau yang pembanyahan Bapak aja ini perlu di tolong kisah disupport, ada Bapak siap aja mengirim nomor rekening jadi dengan adanya mungkin kisah berhari itu, nah sekarang ini mau digalakakan orang artinya diulahakan orang kegiatan jadi sejarah jadi budaya lah mungkin termasuk di kecamatan Tapin Rantau, mungkin ada Kabupaten itu Kabupaten Rantau, Tapin kan disitu mungkin ada di padahakan orang serintik seribut mungkin kisah Ngaranaga tadi kan nah cuma apakah itu awalnya ibaratnya dari Rantau cuma mau ulun orang Barabai dan ulun orang Haruyan ya kalau ulun kisah itu tahu dari orang tua kejadiannya di Lok Laga nah Lok Laga makanya Ngaran Naga lah udah iya taloknya Naga jadi 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 jujur aja kalau kamer yang kesana tuh itu pasti dipadahi ulin yang tua hati-hati lah kalau Naga jurang takal liang itu berditariknya artinya kan memang ada kisah bahari itu artinya ya kalau Pak Mirsai sumpah ya pian sedikit sebenarnya jelas ya kalau jadi sampai sekarang pun di Kota Madia Banjarmasin itu nambah ke kepala Naga itu memang dijalanakan orang cuma ada lagi Pak menyerang oleh eh cuma ada lagi wih ini mungkin Naga-nya berpikir jenek menyerang kota-kota kan kalau-kalau riwang hidup pulang kalau terdua kali riwang nah itu penyakit nah mungkin itu aja lah ya kalau adakah tambahan yang perlu lana itu takutnya namakan itu udah tuh kisahnya lana kalau itu kalau itu ada lana ada tahu masalah yulit disitu jadi kita kalau menyambung kalau menyambung akan nah kira-kira pamer saya itu aja kisah kamu ambang surya yang babaya ingat tadi jadi bujur wah ini di daerah rantau kayaknya itu jadi budaya sudah ambang budaya ada kepala naga kalau melihat di google ada yang dibungkus kain kuning beseran rempang disini nah kisahnya memang gak itu kan ditimpas memang ada beberapa versi kalau kisah naga ini ada naga di kurungan dari kandangan manusia jadi naga menangguk hintalo ada juga naga itu ada serintik seribur ada legenda luk laga tadi nah pasti kita tidak usah mencari kebenaran iya kalau yang penting ini legenda kan dongeng lah bahari itu tapi ramai untuk didangrakan gitu nah ya mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan terhibur juga mudah-mudahan terhibur karena bapak ada ini menghilangin pindah cuaca pindah panas-panas nih kalau pindah dingin sedikit menonton ini 6 bulan Tuhan sampai disini aja pertemuan warung kita nah ulun awas benar kedemuan ngunjungi warung ini ulun akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh